Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Sunanda Oficial Baik teman-teman kali ini kita mau ajak jalan-jalan di sekitaran Kebumen Ya ini video saya ambil beberapa bulan yang lalu ya Karena ini masih ada jalan taman tengahnya ini ya di depan Majid Agung Kita start dari Majid Agung atau alun-alun Kebumen menuju ke kecamatan Karangsambung Nah sebelumnya saya mohon untuk teman-teman subscribe, like, share, and comment Baik teman-teman Kebumen ini merupakan sebuah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah Yang terletak di bagian selatan Nah kali ini di momen pas saya pulang kampung Ini di kampung halaman istri Sekalian kita jalan-jalan Nah ini kita mulai start tadi dari Majid Agung atau alun-alun Kebumen Ini kita memasuki jalan Sarbini Nah ini alun lintas juga sudah cukup ramai ya di kota Kebumen ini Sudah mulai lumayan padat Kalau dari Google Map jaraknya kurang lebih ini sampai ke daerah Kaligending Atau kitar kecamatan Karangsambung ini kurang lebih 13 km Nah ini kita sudah disampai perempatan Mertokondo atau pasar Mertokondo yaitu kita belok kanan menuju ke utara Ke kecamatan Karangsambung dan juga bisa nanti sampai di kecamatan Sadang Nah ini sudah memasuki jalan Karangsambung ya teman-teman Nah mungkin disini teman-teman harus berhati-hati karena jalan Karangsambung ini tidak terlalu lebar Dan bangunannya juga banyak yang sudah mepet dengan jalan Yang masih di wilayah kecamatan Kebumen Nah ini ya seperti yang teman-teman lihat Bangunannya sangat dekat dengan jalan ya Jadi harus berhati-hati apalagi saat berpapasan atau simpangan dengan kendaraan lain Nah ini masih di wilayah kecamatan Kebumen ya Dan di wilayah menuju ke kecamatan Karangsambung ini Di pinggir jalannya itu ada seperti apa ya saluran irigasi seperti itu nanti Jadi harap bisa berhati-hati ketika melintasi jalan ini Dan nanti ini kita akan finish di daerah Kaligendeng ya Atau kurang lebih tidak terlalu jauh dari SMP Negeri 1 Karangsambung Dan juga kantor camat Karangsambung Kita akan berhati-hati di rumah istri tercinta Dan yang saya suka kalau di daerah Jawa itu pemandangannya sangat bagus ya teman-teman Banyak jalan yang di tengah-tengah sawah seperti itu Karena saya di Sumatera itu di muko-muko Bengkulu Garang sekali menemukan pemandangan seperti ini Nanti di jalan yang di tengah-tengah sawah Itu di depan Kita setelah melepas dari kecamatan Kebumen ini Akan menemukan jalan yang di tengah-tengah sawah Ini salah satu pemandangan yang saya suka Karena jarang sekali atau bahkan belum pernah saya menemukan di daerah saya Jalan yang ada sawahnya seperti itu Dan kita sudah mulai memasuk ini kecamatan Alian Di kanan jalan itu adalah saluran irigasi ya teman-teman Normalnya jarak tempuh dari kecamatan Kebumen menuju Karang Sambung itu Di desa Kali Gendeng ini sebenarnya mungkin bisa 20-25 menit Tapi kalau teman-teman yang biasa kecamatan tinggi mungkin bisa lebih cepat dari itu Karena hanya berjarak kurang lebih 13 km Ini berdasarkan dari map yang saya lihat ya Karena memang saya bukan asli duduk disini Istri yang orang sini Jadi saya kurang terlalu paham Dan untuk kondisi jalan ini mayoritas sudah bagus Hanya ada sedikit saja jalan yang sudah agak berlubang Hanya di satu titik kalau tidak salah Tapi nanti teman-teman juga harus berhati-hati Karena banyak jalan yang agak bergelombang ya Nanti di jalan ini ada jalan yang bergelombang Sepertinya ini masih di wilayah kecamatan Alian Desa Kemangguan kalau tidak salah Saya kurang begitu hafal nama-nama daerahnya Karena ini kali kedua saya kebumen Melintasi jalan dunia Dan jalan ini juga tidak begitu ramai Tapi tidak begitu sepi juga Karena kita masih sering berpapasan Dengan kendaraan lainnya Sebenarnya jalan ini Kalau sudah terhubung dengan Banjarnegara ini Lebih memotong menuju ke Banjarnegara Dibanding harus melewati Sempor Karena memutar Nah ini tembusannya nanti Dari kecamatan Karang Sambung Menuju kecamatan Sadang Lanjut melewati Perhutani ya Kecamatan Pagedongan Kebunatan Banjarnegara Nah beberapa tiga tahun yang lalu Kalau tidak salah saya pernah melewati jalan itu Dan kondisinya Kalau dari yang masuk wilayah Kabupaten Banjarnegara sudah bagus Namun untuk wilayah Kabupaten Kebumen Masih ini ya Bajarannya masih rusak Ini itu sangat memangkas Ketika menuju ke Kabupaten Banjarnegara Dibandingkan harus memutar Melalui gombong Dan juga kecamatan Sempor Dan kontur jalan juga lebih menanjak Seperti itu kalau lewat kecamatan Sempor Ya ini masih di Desa Kemangguan Kecamatan Alien ya Itu tadi kantor desanya Ya ini kita berharap sih Semoga pemerintah Kebunatan Kebumen Segera merealisasikan Pembangunan jalan Tembus yang menuju Ke Kabupaten Banjarnegara Agar akses kedua wilayah Lebih mudah dan lebih Bisa meninggalkan Kerekonomian warga Karena selama ini Yang saya baca dari Berita-berita online itu Wilayah perbatasannya itu Yang masuk ke Kabupaten Kebumen Itu lebih cenderung Ke Kabupaten Banjarnegara Untuk pendidikan Untuk perekonomiannya Karena lebih dekat ke sana Namun akses jalannya Memang masih banyaknya Rusak Semoga ini menjadi perhatian Pemerintah Kebumen Untuk bisa membangun jalan Nah ini sekarang infonya Sudah jembatan penghubung Di desa Kaligendeng Dan Karangrejo Ini sudah selesai dibangin Dan sudah diresmikan ya Kemarin itu Belum lama Alah di Batu Kebumen Jadi untuk warga Karangrejo Akan Kaligendeng Bisa melewati Karangsambung ini ya Jadi tidak harus jauh lagi Jadi bisa langsung menyeberang Ini tentunya akan membuat dampak yang positif Karena akan menekatkan perekonomian Di kedua wilayah Karena selama ini Warga dua kecamatan ini Harus menyeberangi Singa Lepulau Untuk bisa Misalnya ke pasar Kaligendeng Atau sebaliknya Kita menuju Karangraya Nah ini sudah Aksesnya sudah terbuka Karena jembatan merah putih ya Namanya sudah diresmikan Dan sudah bisa untuk dilewati Jadi kita sudah di kecamatan Karangsamung ya teman-teman Mungkin ada beberapa yang saya percepat Nah ini simpang menuju ke jembatan Merah putih ya Ini kita belok kiri ini Nah ini yang ada bapak-bapak Ini kita belok kiri tadi Menuju ke jembatan merah putih Kecamatan Karanggaya Ini kita sudah sampai di pasar Kaligendeng Di sebelah kiri ada pasar Di sebelah kiri ada kantor Kamat Kaligendeng Di sebelah kanan itu ada SMP Negeri 1 Kaligendeng Maaf Karangsambung Dan sudah lagi kita akan sampai Di rumah istri atau rumah mertua Di desa Kaligendeng Kecamatan Karangsambung Nah mungkin cukup sekian untuk teman-teman Sekilas tentang perjalanan Menuju ke jalan Karangsambung Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.